Intro Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Ibu Bapak, Sudari-sudaraku yang terkasih, Salam, Bantul Kasih, Berkatalem Kembali berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini selasa 2 Juni 2020 Kita akan mengambil dari Injil Markus 12 ayat 13-17 Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus Untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Engkau tidak takut kepada siapapun Sebab engkau tidak mencari muka Tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka Lalu berkata kepada mereka Mengapa kalian mencobai aku Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat Mereka menunjukkan sekeping dinar Lalu Yesus bertanya Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Maka Yesus berkata kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar Apa yang menjadi hak Kaisar Dan kepada Allah Apa yang menjadi hak Allah Mereka sangat heran Mereka sangat heran mendengar dia Demikianlah Injil Tuhan Terpucilah Kristus Sudari-sudaraku yang terkasih Dalam kehidupan kita Mungkin kita pernah berkata Ah munafik Ketika kita melihat orang Atau menemukan orang yang tidak tulus Ada kepalsuan Dengan apa yang dilakukan Dengan apa yang dikatakan Dan ternyata Orang munafik itu Ada sejak zaman Yesus Saya kutipkan Tetapi Yesus Mengetahui kemunafikan mereka Lalu berkata kepada mereka Mengapa kalian mencobai aku? Nah Orang munafik itu Ada sejak zaman Yesus Memasuki masa biasa Setelahnya hijau Kita diminta Untuk bertumbuh menjadi orang baik Bukan orang munafik Untuk itu Mari kita belajar Orang munafik itu seperti apa Yang pertama Ciri orang munafik Yaitu Tidak tulus Dia tidak mampu Menunjukkan ketulusannya Maka Tersenyum pun Dia tidak manis Mungkin malah Kecut Kayak jeruk purut Nah Karena apa? Karena sebenarnya Dia tidak tulus Memberikan senyum Memberikan sapaan Nah semoga Dalam komunitas Dalam keluarga kita Kita bisa tulus Untuk memberikan Senyuman Sapaan Nah yang kedua Orang yang munafik itu Tidak jujur Dia Punya maksud tersembunyi Orang mengatakan Ada udang Di balik batu Bahkan Kalau di dalam Injil Mau mencobai Tuhan Yesus Nah semoga Di dalam keluarga Komunitas kita Tidak ada Perilaku Sikap seperti ini Dengan istri Istri kok dicobai Dengan suami Suami dicobai Dengan anak Dan lain sebagainya Semoga Kita sungguh-sungguh Menjadi pribadi Yang tumbuh Dalam kejujuran Yang ketiga Pribadi yang munafik itu Dia Suka Pamer Dia Haus pujian Dia Mencari Muka Nah Kita bisa Melihat Merenungkan Zaman ini Pernah ada Ini seorang Sahabat Cerita Dia Mengantar Tamu Dari Luar Jogja Lalu bertanya Mas Hari ini Bisa Maksimal Ke berapa tempat Wah ya Mungkin bisa Delapan Lalu Tamunya Empat itu Persiapan Keluar hotel Bawa Banyak Barang Dengan travel bag Umat ini Mbak Ten Kan Pulangnya Masih besok Tidak apa-apa Wah ternyata Setiap tempat Ganti Baju Setiap Tempat itu Bajunya Lain Jadi Isi travel bag Itu Baju Untuk ganti Luar biasa Untuk tujuan Pamer Nah Semoga Sungguh-sungguh Kita bertumbuh Menjadi pribadi-pribadi Yang tidak hanya Mencari muka Tidak pamer Tidak haus pujian Namun Sungguh Kita memberikan Yang terbaik Untuk keluarga Dan komunitas kita Tuhan Memberkati Dimuliakanlah Tuhan Kini dan Sepanjang masa Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Dan Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!